Dengan kondisi dua realitas yang ada, sebenarnya saya ini masuk partai sudah lama, bahkan sejak mahasiswa di BDI. Setelah itu berganti pada BDI Perjuangan. Saya di partai setahun 92 ya. Maka kalau kita bicara dalam kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, kemudian jangan menjadi kini-kini politik ya karena di dalam berparti seperti itu semua siap digabaskan. Tetapi untuk Presiden dan WAPRES, skala prioritas saat ini adalah membantu Presiden Jokowi di dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi. Ini adalah satu fenomena di mana gerakan ini muncul dari bawah, bukan dari atas. Yang berharap ada pemimpin transformatif seperti Ganjar Pranowo yang kemudian bisa diharapkan untuk bertanding di 2024 nantinya. Kita yakin lah ya, serta kita optimis sekali bahwa tadi kayak LFI hasil risetnya bahwa 60% lebih harus bawa BDIP, pasti mendukung Mas Ganjar. PAN di NTT segera mengusung calon Presiden Ganjar Pranowo. Kami melihat karakter Ganjar, generasinya pertama-tama sangat bagus. Ganjar susuk pemimpin cerdas, susuk pemimpin yang cucuk untuk kebutuhan Indonesia ke depan. Dari para ulama yang berijitima ini, salah satu poinnya adalah mensupport dan mendoakan agar Pak Haji Ganjar Pranowo bisa melanjutkan program-program dari Bapak Presiden Jokowi. Saya menangkap jelas Mas Ganjar mengatakan siap untuk menjadi capres dalam konteks untuk bangsa dan negara. Ketika ada realitas politik, namanya sering disebut oleh lembaga survei sebagai calon yang elektabilitasnya tertinggi. Realitas politik juga dalam waktu-waktu belakangan ada deklarasi dari misalnya sebagian DPW PAN. Bukan hanya relawan, ini berbeda. Situasi terakhir, ada deklarasi dari sebagian DPW P3. Ada deklarasi dari PSI. Ada deklarasi dari DPW NTT PAN, kalau saya tidak salah. Nah itu partai loh. Yang artinya kan sudah mengkerucut pada sebuah deklarasi yang sifatnya bisa menuju sebuah pemenuhan prasyarat presidensial result. Pada titik itu, menurut saya Ganjar memang seharusnya berbicara mengenai siap atau tidak. Ganjar masih menduduki posisi pertama 30% sebagai bakal calon presiden 2024 berdasarkan hasil survei parameter politik Indonesia yang dirilis hari ini. Posisi kedua ditempati Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 24,4%. Kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Beswedan 20,7%. Dengan kondisi dua realitas yang ada, sebenarnya saya ini masuk partai sudah lama, bahkan sejak mahasiswa di BDI. Setelah itu berganti pada BDI Perjuangan. Saya di partai setahun 92 ya. Maka kalau kita bicara dalam kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara, pasti kita tidak siap. Ketika partai kemudian sudah membahas salah keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya semua orang musti siap pada soal itu. Sebagai etik politik tentu saja kami sangat menghormati satu BDI Perjuangan sebagai partai saya, dan dua adalah relasi yang dibangun oleh partai-partai yang sekarang sedang berbincang. Dan yang kedua tentu terkait dengan realitas yang ada di survei dan kemudian semua orang memperbincangkan. Kan suara rakyat juga tidak boleh diaklikan. Kalau saya lihat dari jawaban Pak Ganjar, setiap kader partai ketika menjelaskan kalau untuk bangsa dan negara, tidak super siap. Apa yang disampilkan oleh Pak Ganjar kemudian jangan menjadi titik-titik politik ya karena di dalam berpartai seperti itu semua siap ditugaskan. Tetapi untuk Presiden dan WAPRES, skala prioritas saat ini adalah membantu Presiden Jokowi di dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi. Kita yakin lah ya, karena kita penting sekali bahwa tadi kayak LFB asil risetnya bahwa 60 persen lebih harus bawa PDIP pasti mendukung Mas Ganjar. Saya menangkap jelas Mas Ganjar mengatakan siap untuk menjadi capres dalam konteks untuk bangsa dan negara. Ketika ada realitas politik, namanya sering disebut oleh lembaga survei sebagai calon yang elektabilitasnya tertinggi. Realitas politik juga dalam waktu-waktu belakangan ada deklarasi dari misalnya sebagian DPW PAN. Bukan hanya relawan, ini berbeda. Situasi terakhir ada deklarasi dari sebagian DPW P3, ada deklarasi dari PSI, ada deklarasi dari DPW NTT PAN kalau saya tidak salah. Itu partai loh. Yang artinya kan sudah mengkerucut pada sebuah deklarasi yang sifatnya bisa menuju sebuah pemenuhan prasyarat presidensial result. Pada titik itu menurut saya Ganjar memang seharusnya berbicara mengenai siap atau tidak. Ini adalah satu fenomena di mana gerakan ini muncul dari bawah, bukan dari atas. Yang berharap ada pemimpin transformatif seperti Ganjar Pranowo yang kemudian bisa diharapkan untuk bertanding di 2024 nantinya. PAN di NTT segera mengusung calon presiden Ganjar Pranowo. Kami melihat karakter Ganjar, generasinya pertama-tama sangat bagus. Ganjar susuk pemimpin cerdas, susuk pemimpin yang cucuk untuk kebutuhan Indonesia ke depan. Dari para ulama yang berijitimah ini, salah satu poinnya adalah mensupport dan mendoakan agar Pak Haji Ganjar Pranowo bisa melanjutkan program-program dari Bapak Presiden Jokowi. Beliau ini banyak gegasan baru dan gegasan itu sangat pro terhadap rakyat Jelata. Kita berharap beliau itu menjadi sosok pemimpin yang mana pemimpin itu diharapkan oleh semua bangsa di negara ini, pemimpin yang amanah. Ada apa? Ada kerenyataan apa? B3 dengan Pak Ganjar. Pertama Pak Ganjar, keluarga besarnya sebagian keluarganya di B3. Ada mertuanya juga berdiri di B3 sekaligus juga ketua DPW B3 dulu. Terus akaknya sekarang masih di ketua DPW B3 Provinsi Jawa Tengah dan wakil ketua DPW Jawa Tengah. Ini adalah akak otopraksi. Nah dengan dasar itulah, terus banyak hal. Hal yang paling kenapa P3 Provinsi Jawa Tengah berdeklarasi hari ini di Indonesia harus lebih baik. Pakai khusus-khusus kesehatan ini yang dilihat adalah itu. Sudah berdeklarasi hari ini, masak sakit DPW, semuanya akan bagaimana beliau berdeklarasi dalam pelaksanaan yang berdeklarasi Jawa Tengah dan beliau sudah dibegalkan tadi. Sampai ketiga Pak Ganjar tidak olah, kendaraan sudah dibegalkan tadi. Terima kasih telah menonton